Huff. Dia mendengus dingin dan tidak peduli sama sekali. Selama orang-orang ini berani datang, dia akan membuat mereka menyesal. Saudara Lin, setan utara berjalan mendekat dari jauh dan menyambutnya. Yan Ruyu juga ada di sini. Ketiganya menarik perhatian banyak orang. Yan Ruyu hanya membawa dua orang bersamanya kali ini. Dua di antaranya mengenakan jubah hijau. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita tua dengan tongkat jalan. Yang satunya adalah seorang pria setengah baya dengan wajah pucat dan tidak berjanggut. Mereka berdiri di sana dengan diam seolah-olah mereka tidak ada. Iblis utara datang bersama saudarinya. Dia belum bergabung dengan pasukan manapun. Sejak ujian burung Vermillion, dia mengasingkan diri dan baru keluar baru-baru ini. Mengapa Anda tidak langsung bergabung dengan Langya Star? kata Lin Suan. Mendengar ini, Sage dan tetua bintang Langya mengangkat alis mereka. Kedua orang ini adalah keajaiban terbaik. Yan Ruyu tersenyum dan berkata, Bahkan jika aku tidak bergabung, tidak bisakah kau membantuku? Iblis utara mengangguk. Tentu, tapi aku harus membawa adikku. Mendengar ini, Lin Suan melirik Sage Mubai. Sage Mubai tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Dia terlalu senang. Setan utara juga merupakan keajaiban terbaik. Pada saat ini, Lin Suan menambahkan. Elder Mubai, saudaraku tidak sederhana. Dia memiliki baju perang, yaitu Green Nocturne. Jika Brother Nordi mentumbuh di masa depan, Dia mungkin bisa mengendalikan Green Nocturne. Mendengar ini, Mata Sage Mubai berbinar. Dia menatap Iblis utara dengan lebih banyak kegembiraan di matanya. Seseorang yang dapat mengendalikan Green Nocturne. Bagi mereka, Orang itu seperti penyelamat. Tentu saja, Dia juga memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Lin Suan, Iblis utara mungkin tidak akan bergabung dengan bintang Langya. Tampaknya bertaruh pada masa depan Lin Suan Dan mendukungnya sepenuhnya adalah pilihan yang tepat. Iblis utara juga menghela nafas lega. Ia melambaikan tangannya dan memanggil adiknya. Kemudian, Ia berkata, Kau bisa mengikutiku terlebih dahulu. Para senior ini bisa menunggu di luar. Lautan hampa terlalu berbahaya. Tidak cocok untuk kau masuki sekarang. Baiklah, Saudaraku, Berhati-hatilah. Setan utara menganggup dan mulai bertarung dengan Lin Suan. Mereka mulai menunggu dengan sabar. Ledakan. Mereka menunggu sekitar 10 hari sebelum suara yang menggemparkan datang dari depan. Gelombang muncul dari lautan hampa. Setiap gelombang tingginya 10 ribu mil. Mustahil untuk melihat mereka dengan jelas dalam kegelapan. Akan tetapi, Kedelapan gelombang itu berputar cepat, Membentuk pusaran besar yang tampak hendak melahap segalanya. Namun, Para ahli yang menunggu di sini semuanya tersenyum saat mereka melihat pusaran tersebut. Bagus, Akhirnya terbuka. Mereka bisa masuk sekarang. Mendengar ini, Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Apakah akhirnya akan terbuka? Banyak orang mengepalkan tangan. Kali ini, Mereka harus keluar hidup-hidup dan berhasil membawa keluar harta karun itu. Sage Mubai juga melihat ke arah Lin Suan dan Iblis Utara dan berkata dengan suara rendah, Hati-hati. Dia memandang Lin Suan, Terutama kamu. Aku rasa banyak orang yang akan menyerangmu kali ini. Aku rasa di antara mereka, Pasti ada seorang suci yang menyelinap masuk. Jangan khawatir, Saya bisa mengatasinya. Lin Suan tersenyum. Kemudian, Dia berbalik dan melangkah maju bersama naga merah, Penyihir Utara, Dan Yan Ruyu. Orang-orang di sekitarnya semua pindah dan memasuki pusaran hitam, Menghilang tanpa jejak. Namun, Pada saat itu, Dua rangan teredam terdengar. Dua sosok terlempar, Dan darah mereka mewarnai kehampaan menjadi merah. Kemudian, Mereka berubah menjadi lautan darah. Itu darah seorang suci. Banyak orang berseru. Memang ada orang suci di antara mereka. Namun, Tampaknya kedua orang suci itu tidak cukup kuat. Mereka terpental dan mengalami luka serius. Berengsek, Kedua orang suci itu mengumpat pelan. Mereka langsung berlumuran darah dan terbang ke kejauhan. Sage Mubai melihat pemandangan ini dan mencibir. Dasar orang bodoh. Dia bahkan tidak bertanya-tanya sebelum datang ke Void Ocean. Beraninya dia menerobos masuk. Melihat ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Apakah para orang suci terluka? Tampaknya ada batasan khusus. Memikirkan hal ini, Dia berhenti ragu-ragu dan segera melangkah maju. Segera, Mereka diliputi kegelapan. Air laut membasu tubuh mereka. Memaksa mereka untuk mempertahankan diri. Namun, Tempat itu terlalu gelap. Tampaknya jurang itu dapat melahap semua cahaya. Oleh karena itu, Mereka sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Semua orang tidak khawatir. Mereka hanya menunggu mereka masuk. Tiba-tiba terdengar teriakan. Oh tidak. Suaranya sangat manis. Lin Suan mendengarnya dan bertanya dengan dingin. Ada apa? Itu adalah suara Yan Ruyu. Namun, Pada saat berikutnya, Dia terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Ledakan. Oh tidak. Aku sudah dijebak. Seseorang sedang memasang jebakan. Lin Suan langsung mengerti. Untungnya, Fisiknya kuat. Meski serangan ini mengenai tubuhnya, Namun tidak menembusnya. Darah di tubuhnya mendidih. Dia dengan paksa menekannya dan berteriak dengan dingin. Seseorang sedang memasang jebakan. Jangan bersuara. Dia mengingatkan Naga Merah, Yan Ruyu, Dan Iblis Utara. Namun, Pengingatnya kembali mengungkap posisinya. Tiba-tiba, Terjadi fluktuasi energi yang sangat mengerikan di kehampaan. Namun, Tidak ada cahaya sama sekali. Ledakan. 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 Lin Suan menerima serangan itu secara langsung dan terpaksa mundur. Darahnya mendidih. Namun, Dia tidak bertindak gegabu karena dia tidak dapat menemukan Yan Ruyu dan yang lainnya. Jika dia menyakiti mereka, Itu akan merepotkan. Dia harus melewati masa kegelapan ini terlebih dahulu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kemudian, Cahaya muncul di depan mereka. Semua orang terbungkus dalam air laut dan bergegas keluar. Mereka telah sepenuhnya memasuki lautan kekosongan. Ini adalah pemandangan di dasar laut. Seperti istana naga di bawah laut. Ada berbagai macam tumbuhan laut dan ikan. Itu semua adalah binatang iblis. Airnya deras. Namun, Mereka yang bisa masuk setidaknya adalah half saint. Beberapa dari mereka adalah kloningan para saint, Dan beberapa di antaranya adalah saint yang tersembunyi. Oleh karena itu, Tekanan air laut tidak menjadi ancaman bagi mereka. Tekanan itu hanya memengaruhi mereka sedikit. Lin Suan, Kamu baik-baik saja. Yan Ruyu dan yang lainnya berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, Dia mengangguk. Dia menyadari bahwa kali ini benar-benar Yan Ruyu. Iblis utara dan naga merah melihat jubah Lin Suan sedikit compang kemping dan beberapa bagiannya hangus. Mereka bertanya dengan gugup, Apa yang terjadi? Seseorang menyerangku dalam kegelapan. Apa? Apakah mereka menyerang secepat itu? Naga merah mengertakkan gigi. Setan utara dan Yan Ruyu terkejut. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada beberapa orang di sekitar, Tetapi sebagian besar dari mereka segera pergi setelah mendarat. Iblis utara melirik dan berkata, Ada yang tidak beres. Jumlah orang di sini jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sepertinya mereka ditugaskan secara acak. Huff, Kamu sebenarnya berani masuk. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tunggu dan lihat. Jika waktunya tiba, Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada saat itu, Sebuah cibiran datang dari belakang. Iblis utara dan yang lainnya berbalik. Sesaat kemudian, Mereka mengerutkan kening. Mereka adalah orang-orang dari istana burung Vermilion. Bukan saja yang nantian tidak ada di sini, Tapi sepertinya dia tidak diteleportasi ke sini. Dia pasti diteleportasi ke tempat lain. Apa yang harus kita lakukan, Naga merah bertanya. 3.342 Iblis utara berkata, Mereka punya banyak orang dan kita di sini untuk mencari harta karun. Jangan sampai kita terlibat konflik dengan mereka. Lin Suan mengerutkan kening. Tanda emas melintas di matanya seolah dia sedang mengkonfirmasi sesuatu. Tak lama kemudian, Dia mencibir. Jadi itu kamu. Karena itu masalahnya, Pergilah ke neraka. Aura di tubuhnya meledak dan menyapu seluruh area. Air laut di sekitarnya mulai bergolak hebat, Menciptakan zona vakum. Masih ada beberapa orang di sekitar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Mereka menciutkan leher karena takut. Ya Tuhan, Kita baru saja masuk dan Lin Woody ingin memulai perang Dengan Vermilion Bert Palace. Itu kamu. Setan Utara dan Yan Ruyu ingin mengatakan sesuatu, Tapi Lin Suan tiba-tiba menyerang. Telapak tangan emas itu terjulur ke depan. Dalam sekejap, Telapak tangan itu menutupi semua orang dari istana burung Vermilion. Namun, Ada aura pedang emas di telapak tangan itu Yang menusuk ke arah salah satu dari mereka. Uff. Ah. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, Terdengar teriakan. Kemudian, Salah satu jenius dari istana burung Vermilion terbelah. Mayat itu jatuh ke samping Dan jiwanya melarikan diri sambil menjerit. Sial, Kamu benar-benar berani menyerang. Orang-orang dari istana burung Vermilion meraum dengan ganas. Mereka sangat marah. Meskipun Lin Woody telah mengalahkan Yan Nantian, Lalu kenapa? Bahkan seorang Saint tidak berani memulai perang Dengan istana burung Vermilion. Istana burung Vermilion sangat kuat, Tapi sekarang, Pihak lain membunuh salah satu jenius mereka tanpa ragu-ragu. Jiwa sang jenius melayang di udara Dan berteriak dengan gila. Sialan, Beraninya kau menyerangku. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Lin Suan mencibir, Kenapa aku tidak berani menyerangmu? Kau menyerangku lebih dulu, kan? Kaulah yang menyerangku di pintu masuk. Kamu pikir aku tidak bisa merasakanmu Hanya karena kamu menyembunyikan auramu. Karena kau berani menyerangku, Kau harus bersiap untuk mati. Aura pedang Lin Suan melonjak ke langit, Menekan jiwa sampai hampir redup. Sialan, Beraninya kau menyerang istana burung Vermilion milikku. Bunuh. Tiba-tiba, Salah satu dari mereka menyerang. Segel burung Vermilion. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya Dan berubah menjadi burung Vermilion besar Yang menyerbu ke arah Lin Suan. Pada saat yang sama, Orang lainnya menghunus pedang panjang Dengan bunyi berdenting. Pedang itu berwarna merah seperti api Dan tampak seperti bulu burung Vermilion. Meskipun tidak sebagus bulu di tangan Yan Nantian, Itu masih sangat menakutkan. Dalam sekejap, Air laut di sekitarnya terbelah. Pada saat yang sama, Orang lain juga bergerak. Api di tubuhnya meluap ke langit, Menutupi seluruh air laut. Mereka membentuk dua telapak tangan besar Yang menyala dan meraih kaki Lin Suan, Mencegahnya melarikan diri. Ketiga jenius itu menyerang bersamaan, Memamerkan keterampilan pamungkas mereka. Sungguh dahsyat. Haha, mati saja demi aku. Segel burung Vermilion bergegas menuju kepala Lin Suan, Sementara pedang panjang bulu burung Vermilion Menusuk ke arah jantung Lin Suan. Keduanya merupakan serangan yang fatal. Ledakan, ledakan. Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar. Api yang mengerikan dan energi kekerasan melanda Lin Suan. Aura Crimson Dragon dan yang lainnya meledak, Menghancurkan segalanya. Tatapan mereka dingin, dan para prajurit di sekitarnya mundur seperti orang gila. Mereka baru saja masuk dan mengalami hal semacam itu, Jadi mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa dari mereka bahkan terlempar oleh kekuatan ini. Huh, saya tidak yakin Anda bisa memblokirnya. Orang-orang istana burung Vermilion mencibir. Suara mendesing. Suara mendesing. Wuss. Air laut melonjak, dan semua iblis laut di sekitarnya hancur berkeping-keping, Berhamburan ke seluruh tanah. Sosok Lin Suan muncul, membuat orang-orang istana burung Vermilion tercengang. Sial, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Orang-orang ini merasa sulit untuk mempercayainya. Meskipun mereka hanya melihat kekuatan Lin Suan, Bertarung dan menonton secara langsung adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kalian bertiga mengeroyokku. Bagus sekali, istana burung Vermilionmu benar-benar punya nyali. Kau benar-benar berani menyerangku. Tubuh Lin Suan mengeluarkan suara berderak, Dan cahaya kemasan yang menggelegar bersinar begitu terang Sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Dengan hentakan kakinya, Dua telapak tangan besar menyala yang mengikatnya langsung terkoyak. Ah! Si jenius di seberangnya berteriak dan menarik tangannya. Ada banyak retakan di telapak tangannya, Dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Terlalu kuat, pihak lain hanya mengguncang tubuhnya, Dan dia tidak dapat menahan kekuatan itu. Apakah tanganmu sakit? Jangan khawatir, rasa sakit yang akan kamu derita Akan 10 ribu kali lebih sakit daripada tanganmu. Suara dingin terdengar di depannya. Si jenius mengangkat kepalanya, Ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu kapan pihak lain muncul di depannya. Sebuah telapak tangan besar terulur Dan menamparkan wajahnya seperti gunung. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan bumi retak. Retakan besar muncul di dasar laut. Tubuh jenius Vermillion berpeles jatuh ke tanah. Tubuhnya tercabik-cabik dan wajahnya hancur berkeping-keping. Teknik mata, tusukan jiwa. Lin Suan membentuk segel tangan, Dan mata ilahi rahasia surgawi meletus. Cahaya kemasan menembus jiwa pihak lain. Segera, jiwa pihak lain mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, Seolah-olah dia dalam bahaya besar. Suaranya begitu menakutkan hingga membuat kulit kepala terasa kesemutan. Kau berani menusuk jantungku dengan pedang. Sampah, biarkan aku beritahu kau cara menggunakan pedang. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap orang lain. Sinar pedangki muncul di ujung jarinya. Pedang itu melesat melintasi laut, dan bekas pedang muncul di dahi orang itu. Darah segera mengalir keluar. Pedang yang sangat cepat. Itulah satu-satunya pikirannya. Wah! Mayat itu jatuh ke tanah. Pedang itu langsung menghancurkan tubuh dan jiwa lawannya. Jiwa manusia pertama yang telah menderita kesakitan luar biasa, ikut mati. Dalam sekejap mata, dua orang jenius hancur total. Lin Suan menoleh ke orang ketiga. Anjing laut burung Vermilion. Lemah sekali. Biar ku beritahu cara menggunakan segel burung Vermilion. Dia membentuk segel tangan, dan api emas di tubuhnya menari. Mereka berubah menjadi burung Vermilion emas, dan dia mendorongnya keluar dengan telapak tangannya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah burung Vermilion purba telah dihidupkan kembali. Ledakan. Ledakan. Orang itu hancur berkeping-keping, dan jiwanya berhasil melarikan diri. Namun, Lin Suan menggunakan mata dewa takdir surgawinya pada jiwa yang telah menyerang sebelumnya dan jiwa yang telah menyerang sebelumnya. Cahaya yang menakutkan membuat mereka berdua berteriak. Dua jiwa lainnya jatuh. Dalam sekejap, mereka berempat tewas. Segala sesuatunya terjadi begitu cepat sehingga orang-orang dari istana burung Vermilion tidak dapat bereaksi. Di kejauhan, para seniman bela diri yang lewat ketakutan setengah mati. Lin Wudi terlalu kuat. Mereka tidak boleh memprovokasi dia kecuali mereka adalah seorang saint. Mereka segera melarikan diri. Sialan, beraninya kamu menyerang kami. Saya akan. Sebelum seorang jenius dari istana burung Vermilion bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar ke tanah oleh pemimpinnya. Diam, kalian semua pergi. Mereka berubah menjadi aliran api dan melarikan diri. Itu terlalu mengerikan. Mereka tidak memiliki klon saint, mereka juga tidak memiliki yang nantian. Bagaimana mereka bisa melawan pihak lain? Lebih baik melarikan diri terlebih dahulu. Tunggu sampai mereka bertemu dengan kelompok utama, lalu diskusikan cara membunuh kelompok lainnya. Nak, apakah kamu akan membiarkan mereka kabur begitu saja? Sang naga merah menatap ke arah pihak lain dan bertanya dengan cepat. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka pasti akan menemukan para ahli dari istana burung Vermilion dan kembali. Aku akan meninggalkan bekas pada mereka. Jika saatnya tiba, saya akan menggunakannya untuk menemukan yang nantian. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka semua. 3.343 Sekarang, kita tidak punya waktu untuk mengejar badut-badut ini. Ayo pergi dan lihat apa yang ajaib dari laut void. Kelompok itu dengan cepat berangkat. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka kemanapun mereka pergi. Itu karena barisan mereka terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di depan mereka. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan terpancar darinya. Yan Ruyu dan Naga Dewa Merah Tua menarik nafas dalam-dalam. Itu adalah aura setan, aura iblis yang menakutkan. Para iblis utara memiliki tubuh 10.000 iblis. Meskipun Naga Merah adalah seekor naga, dapat dikatakan bahwa ia adalah pemimpin 10.000 iblis. Yan Ruyu pernah bergabung dengan Istana Raja Iblis, jadi dia pasti ada hubungannya dengan iblis. Oleh karena itu, mereka adalah yang paling peka terhadap Ki Iblis. Jiwa Lin Suan kuat, jadi dia secara alami juga merasakannya. Auranya terlalu menakutkan. Ia bahkan membawa aura seorang suci. Mungkinkah itu adalah seorang Saint Iblis? Yes, sebenarnya ada orang suci iblis di sini. Ayo pergi. Mereka mempercepat dan bergegas maju melewati ombak. Segera, mereka mendekati bayangan besar itu. Namun, mereka menyadari bahwa itu bukanlah bayangan, melainkan mayat yang sebesar gunung. Tulangnya berwarna biru seperti bintang. Tulangnya sangat keras dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Setelah sekian lama, daging dan darahnya habis, tetapi tulang-tulangnya masih terawetkan dengan sempurna. Itu adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata dan baju besi. Mengapa tidak ada yang menginginkannya? He he, Benhuang tidak mau upacara. Naga merah mengulurkan cakarnya dan meraih ke depan. Di depan mereka, mayat demonic saint sebesar gunung. Namun, memangnya kenapa kalau besar? Cakar Crimson Dragon berisi sebagian dunia. Bisa melewati gunung manapun. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah karena dia tidak dapat menerimanya sama sekali. Itu terlalu aneh. Sudah diperbaiki di sana dan tidak bisa diambil sama sekali. Sialan, ini sangat aneh. Sang naga merah bergumam dan mencoba beberapa kali lagi, tetapi tetap saja sia-sia. Karena itu, dia hanya bisa menyerah. Mata indah Yan Ruyu berkedip saat dia melihat sekeliling. Dia berkata, ini seharusnya bukan pertama kalinya laut void terbuka, kan? Dulu, pasti ada kultifator yang kuat seperti kita. Harta karun yang sekilas terlihat pasti sudah dirampas oleh nenek moyang kita. Bahkan sekarang bukan giliran kita. Ini adalah penjelasan untuk naga merah. Naga merah mengertakkan gigi karena marah. Sial, Benhuang sangat marah hingga dia menendang mayat besar itu dengan keras. Dentang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Naga merah juga mengeluarkan suara gemuruh. Sialan, Benhuang sangat kesakitan. Benda rusak apa ini? Bagaimana bisa sesulit ini? Lin Suan berkata, Baiklah, Jangan main-main lagi. Ayo kita lihat harta karun apalagi yang ada di sana. Si putih kecil, Terserah kamu. Lin Suan memberi putih kecil dua buah roh. Si putih kecil memeluk buah roh itu dan mencicit, Coba kulihat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, air di sekitar mereka mulai bersirkulasi dengan cepat, membentuk penjara air yang menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak bagus, seseorang menyerang kita lagi. Naga merah mengeluarkan teriakan aneh. Mungkinkah itu seseorang dari istana burung Vermilion. Mereka menemukan bahwa ternyata tidak demikian. Lihat apa itu? Setan utara mengerutkan kening. Di kejauhan, banyak bayangan hitam berenang mendekat. Yan Ruyu berkata, Tidak bagus, Ayo pergi. Mereka membombardir penjara air dan menghancurkannya. Namun, bayangan hitam masih mengelilingi mereka. Akhirnya, mereka melihat dengan jelas apa sebenarnya bayangan hitam itu. Mereka adalah ikan yang menakutkan, dan mereka semua adalah ikan iblis. Aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Gigi dan sisik mereka cukup tajam untuk menembus segalanya. Jika hanya ada satu atau dua, Lin Suan dan yang lainnya tidak akan peduli sama sekali. Namun, jumlahnya ada puluhan ribu. Entah berapa jumlahnya. Tidak bagus, ini ikan gosfin. Mereka sangat menakutkan. Serangan mereka sangat kuat dan gila. Ayo cepat pergi. Keluar dari pengepungan. Jangan melawan mereka secara langsung. Yan Ruyu berkata cepat. Lin Suan dan yang lainnya menganggup dan menyerang dengan telapak tangan mereka. Seperti sekawanan ikan, seketika, ikan hantu itu terlempar. Pukulan Lin Suan sangat harmonis. Hiu iblis hantu di depannya semuanya berubah menjadi abu. Mereka berubah menjadi kabut berdarah. Namun, darah itu merangsang hiu-hiu iblis hantu. Seketika, mereka melepaskan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya dan menatap Lin Suan. Mereka bergegas dengan cepat. Seperti panah dewa biru, mereka menabrak tubuh Lin Suan, membuat suara nyaring. Meskipun tubuh Lin Suan kuat, dia tidak bisa menahan dampak dari begitu banyak ikan. Dia tahu bahwa jika seorang saint terjebak di sini, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, dia menghentakkan kakinya. Seperti naga yang melingkar, dia membelah dunia dengan kakinya. Ledakan, yukun terbelah, menciptakan ruang hampa. Ayo pergi. Memimpin, Lin Suan melepaskan rentetan serangan ke segala arah. Naga merah, Yan Ruyu, dan iblis utara mengikuti dari belakang. Selama waktu ini, naga merah meraung ke segala arah. Ia ingin menggunakan gengsi ras naga untuk menekan ikan-ikan iblis ini. Namun, Hiu Gosfin tidak takut. Lin Suan sangat terkejut. Iblis utara juga terkejut. Binatang iblis macam apa ini? Ia benar-benar dapat mengabaikan penindasan garis keturunan. Mereka berlari terus hingga lolos dari kejaran Hiu Gosfin. Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Sial, laut void ini terlalu aneh. Yan Ruyu berkata, Hiu hantu ini haus darah. Mereka pasti telah memakan mayat Demon Sein sebelumnya. Itulah sebabnya mereka menjadi begitu menakutkan. Terlebih lagi, Sein iblis itu mungkin bukan orang biasa. Daging dan darahnya mengandung jejak kehendak Sein, jadi Hiu iblis hantu ini terpengaruh. Anda baru saja menghina orang suci iblis, sehingga menarik perhatian Hiu iblis hantu ini. Baiklah, Ruzilong, hati-hati. Jangan sentuh lagi, kata Lin Suan. Naga merah mengangkat bahunya tak berdaya. Sial, bagaimana aku tahu kalau tempat ini begitu aneh? Baiklah, saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya. Kemudian, mereka bertanya pada Xiao Bai. Little White melompat ke pelukan Yan Ruyu dan memakan buah roh. Mata hitamnya yang besar berkedip ke segala arah. Kemudian, ia menunjuk ke suatu arah dengan cakarnya yang berbulu. Di sana, mereka berangkat dengan cepat. Setelah berjalan sekitar satu hari, mereka telah sepenuhnya memasuki lautan hampa. Lingkungan di sana tidak lagi sama seperti saat mereka pertama kali masuk. Ini hanyalah dunia bawah laut. Selain itu, ini adalah hutan bawah laut. Rumput lautnya panjangnya ratusan meter dan berakar di dasar laut. Mereka terhubung seperti pohon, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat dengan jelas. Beberapa dari mereka bahkan telah berkembang menjadi setan dan dapat menyerang orang secara diam-diam. Naga merah dan yang lainnya diserang. Mereka langsung terbungkus oleh rumput laut. Jika bukan karena kekuatan mereka, mereka pasti sudah lama mati di sini. Seperti yang diharapkan, pada hari-hari ini, mereka mendengar jeritan dari waktu ke waktu. Darah mewarnai laut menjadi merah, lalu hanyut. Jelas sekali, banyak orang yang masuk telah mati di mulut setan laut ini. Ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Ledakan, 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 ada arus abnormal di depan mereka. Setan utara mengerutkan kening. Tampaknya ada binatang iblis yang datang. Tubuh 10.000 iblisnya merasakannya. 3.344 Lin Suan dan yang lainnya langsung bersembunyi di rumput laut dan menyembunyikan aura mereka. Bahkan detak jantung mereka pun hilang. Mereka seperti batu besar, menyembunyikan diri. Bayangan hitam di depan mereka terbang cepat. Mereka adalah binatang biru yang sedalam lautan bintang. Dari jauh, mereka tampak seperti naga banjir atau kilin yang ganas di laut. Namun, mereka bukanlah naga banjir atau kilin. Mereka adalah kuda laut. Mereka semua adalah binatang iblis yang telah berkembang menjadi roh. Masing-masing dari mereka memiliki panjang ratusan meter, dan salah satunya bahkan ribuan meter. Mereka seperti penguasa lautan. Kemana pun mereka lewat, iblis air yang tak terhitung jumlahnya bersujud seolah-olah mereka sedang menyambut raja mereka. Lin Suan dan yang lainnya menatap raja kuda laut raksasa itu dengan kaget. Ternyata ada iblis laut yang begitu mengerikan. Namun, raja kuda laut tampaknya merasakan sesuatu. Ia menolehkan kepalanya yang besar, membawa serta gelombang yang kuat. Matanya menyapu area tersebut. Seketika, Lin Suan dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka menyadari bahwa itu bukanlah raja kuda laut biasa, melainkan seorang suci. Itu adalah santo kuda laut. Terlebih lagi, dia tidak terlihat seperti orang suci biasa. Dia pasti sudah berkultivasi selama bertahun-tahun dan dikelilingi oleh kuda laut setengah suci yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar seorang penguasa di lautan hampa. Lin Suan dan yang lainnya tidak ingin memprovokasi keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, mereka menurunkan auranya ke level terendah. Santo kuda laut melirik ke arah mereka dan tidak menaruh perhatian lagi kepada mereka. Lalu, dia pergi. Menurutnya, meskipun dia menemukannya, mereka hanya akan lemah. Dengan aura yang lemah, itu mungkin seperti serangga. Dia tidak akan mempedulikannya sama sekali. Setelah kuda laut pergi untuk waktu yang lama, Lin Suan dan yang lainnya menghela nafas lega dan diam-diam mengulurkan jiwa mereka. Ketika mereka mendapati tidak ada yang aneh di sekitar mereka, mereka keluar dari rumput laut. Mereka berjalan selama dua hari lagi dan masuk lebih dalam. Tiba-tiba, monyet putih kecil itu bersorak. Ah, ada sesuatu di depan. Bagus. Mendengar itu. Mata yang ruyu, Lin Suan, dan yang lainnya berbinar. Mereka mempercepat. Segera, mereka sampai di depan mereka. Kemudian, mereka tercengang. Ada ngarai bawah laut di depan mereka. Rumput laut tumbuh di ngarai dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rumput laut menari-nari di air seperti rantai hukum. Aura yang terpancar darinya terlalu mengejutkan. Obat roh, dan itu pasti obat roh yang berusia 10 ribu tahun. Ini adalah raja pengobatan yang sesungguhnya. Jumlahnya lebih dari 10. Naga merah itu meneteskan air liur. Mata ruyu dan iblis utara membara. Raja pengobatan seperti itu sangatlah menggoda bahkan bagi seorang saint. Menyerang. Crimson Dragon dan yang lainnya bergegas maju untuk meraihnya dan menariknya dengan kuat. Namun, setelah menarik beberapa kali, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menariknya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada obat raja yang begitu keras? Mereka semua adalah pakar tingkat atas. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Suan, yang sangat kuat. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa meraihnya, yang membuatnya sangat terkejut. Naga merah mengayunkan cakarnya beberapa kali dan menghantam dasar ngarai. Lalu ia mengerutkan kening. Itu sangat sulit. Mengapa rasanya mirip dengan mayat di Menzain? Apa, mendengar hal ini? Lin Suan mengerutkan kening. Dia mengaktifkan mata Dewa Tianji, dan sepasang mata emas memandang ke bawah dari langit. Tak lama kemudian, dia terkejut. Itu benar-benar mayat binatang iblis. Dia tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. Binatang itu terlalu panjang. Ngarai ini sebenarnya dipenuhi dengan mayatnya. Namun, sepertinya mayatnya telah terbelah. Dia tidak tahu bahwa itu dibela oleh ahli eksternal. Atau apakah itu terbelah oleh energi murni dari lautan hampa? Ngarai ini sebenarnya adalah mayat binatang iblis, dan obat raja ini tumbuh di atas mayat binatang iblis. Yan Ruyu dan iblis utara juga berseru saat mendengar ini. Obat raja ini setidaknya berusia 10 ribu tahun, yang berarti mayat itu telah ada setidaknya selama 10 ribu tahun. Lautan hampa benar-benar menakutkan. Menurut mayat di Menzain, tulangnya sangat keras. Tidak mudah mendapatkan obat raja ini. Ayo kita bergegas dan melakukannya sedikit demi sedikit. Ruyu, jangan lakukan apapun. Tetaplah di luar dan berjaga. Kami akan memasang garis pertahanan. Beritahu kami jika ada bahaya. Yan Ruyu mengangguk. Kemudian, Naga Merah menyiapkan susunan untuk menutupi pemandangan di sekitarnya. Jika tidak, pengobatan roh berumur 10 ribu tahun pasti akan menarik perhatian ahli lainnya. Bahkan mungkin menarik setan laut lainnya. Naga Merah masih kebingungan. Setan laut seharusnya bisa menemukan tempat ini. Bagaimana cara melestarikannya? Tak lama kemudian, mereka mengetahuinya. Mayat iblis laut di bawah sana benar-benar mengerikan. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun, ia masih memancarkan aura yang mengerikan. Begitu Lin Suan dan dua lainnya menginjaknya, aura pembunuh yang dingin menyelimuti mereka seolah ingin mencabik-cabik mereka. Lin Suan menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak mudah mendapatkan harta karun itu. Biasanya, akan ada binatang iblis yang menjaga mereka. Ada lebih dari 10 obat roh berumur 10 ribu tahun di sini. Tanpa perlindungan iblis laut yang kuat, orang dapat membayangkan ada yang tidak beres dengan mayat tersebut. Sesuai dugaan, itu sangat kuat. Setengah biksu pada umumnya tidak bisa menahannya. Mereka meraung dan mulai melawan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak hanya harus menahan aura mengerikan dari mayat orang suci iblis di bawah, tetapi mereka juga harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan obat-obatan roh berusia 10 ribu tahun. Itu sangat sulit. Di luar, Yan Ruyu sedang memeriksa keadaan sekitar. Meskipun susunannya mencakup segalanya, dia masih merasa tidak nyaman. Setelah sekitar setengah hari, Lin Suan telah memetik enam di antaranya, dan masih ada lima yang mengambang di sana. Sialan, benhuang kelelahan, namun hasil panennya tidak buruk. Melihat ramuan berusia 10 ribu tahun itu, naga merah tampak sangat gembira. Namun, pada saat itu, Yan Ruyu berteriak. Seseorang datang. Mendengar itu, Lin Suan dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Yan Ruyu berkata, kalian lanjutkan saja. Aku akan mengurusnya. Dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia menatap ke depan. Sekelompok orang berjalan mendekat. Total ada lima orang, dan Yan Ruyu mengenal salah satu dari mereka. Zhao Wuliang. Tampaknya mereka berasal dari kuil bulan gelap. Jika hanya Zhao Wuliang, Yan Ruyu tidak akan khawatir. Tapi sekarang, Zhao Wuliang hanyalah satu dari lima orang, dan dia jelas bukan pemimpinnya. Ada orang lain di depan Zhao Wuliang. Dia terlihat seperti anak laki-laki, tapi jelas sekali bahwa dia lah pemimpinnya. Yan Ruyu mengerutkan kening. Tampaknya pihak lain bukanlah seorang jenius muda, tetapi seorang sage, atau eksistensi yang telah diturunkan oleh klon sage. Zhao Wuliang dan yang lainnya tidak memperhatikan apapun, tetapi sage di depan mereka berhenti. Matanya dipenuhi cahaya aneh saat dia melihat ke segala arah. Segera, dia mencibir. Sebenarnya ada sebuah arrai di sini, dan itu adalah sebuah arrai penyembunyian. Tampaknya harta karun itu seharusnya ada di sini. Dia mengulurkan tangannya yang besar, yang menutupi langit dan bumi. Tangan itu seperti awan berwarna darah, dan menamparkan ke depan. Oh tidak, aku sudah ketahuan. Yan Ruyu menghela nafas. Orang bijak memang kuat. Dia hanya bisa keluar dari barisan. Demikian pula, dia menamparkan ke arah langit dengan tangannya yang indah. Ledakan, 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 tangan putih itu bertabrakan dengan tangan berwarna merah darah, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Tangan merah darah itu diblokir, dan Yan Ruyu juga mundur dua langkah. Memang ada seseorang. Si bocah bijak mencibir, dan ekspresi keempat toko utama kuil bulan gelap di belakangnya berubah. 3345. Zhao Wuliang berseru, Yan Ruyu, itu kamu. Oh, kamu kenal dia. Anak suci itu menoleh untuk melihat Zhao Wuliang. Zhao Wuliang mengangguk. Benar, tetua, orang ini adalah Yan Ruyu. Dia sangat kuat dan peringkatnya di atasku, hanya kalah dari Long Saotian. Jadi dia adalah Yan Ruyu. Anak suci itu mengerti, jelas bahwa reputasi Yan Ruyu juga bergema di berbagai dunia. Lumayan, dia memang cantik tiada taraf. Anak sein itu tidak tampak tua, namun cahaya yang menyala-nyala tampak di matanya. Melihat tatapan berapi-api dari anak suci itu, bibir Zhao Wuliang membentuk senyuman dingin. Dia tahu bahwa Yan Ruyu sudah mati. Anak laki-laki di sampingnya bukan orang biasa. Dia juga seorang tetua di Istana Dewa Bulan Gelap. Kekuatannya telah mencapai level sage, namun untuk memasuki samudera void, ada beberapa batasan. Meski begitu, dia telah melampaui level setengah sage. Terlebih lagi, anak suci sangat menyukai wanita cantik. Dia tidak pernah gagal menangkap siapapun yang dia incar. Tidak peduli seberapa kuat Yan Ruyu, dia hanya sedikit lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan seorang tetua? Memikirkan hal ini, Zhao Wuliang berkata lagi, Yan Ruyu dan Lin Wudi sangat akrab. Mereka bahkan mungkin sepasang kekasih. Karena dia ada di sini, itu berarti Lin Wudi juga harus berada di dekatnya. Mungkin dia berada di barisan tersembunyi, merebut harta karun itu. Mendengar ini, mata anak suci berbinar. Lin Wudi, dia secara alami tahu bahwa Lin Wudi adalah penerus sembilan matahari dan penerus naga besar. Dia juga memiliki tombak penghancur besar. Jika dia bisa menangkapnya dan mendapatkan harta karun itu di tangannya, masa depannya akan tak terbatas. Dia bahkan mungkin bisa melangkah lebih jauh. Di usianya, dia tidak berani berpikir untuk menjadi kaisar agung, tetapi dia masih bisa menerobos ke tingkat sage agung, raja sage, dan seterusnya. Memikirkan hal ini, matanya terbakar. Lalu aku akan menangkap gadis ini terlebih dahulu, lalu menghancurkan susunannya. Orang-orang dan harta karun di dalamnya adalah milikku. Sialan Zhao Wuliang, dia jelas-jelas menambahkan bahan bakar ke dalam api. Yan Ruyu mengerutkan kening. Dia melirik ke belakang. Lin Suan dan dua lainnya mencoba yang terbaik untuk merebut ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun. Mereka tidak bisa diganggu. Terlebih lagi, jika berita tentang ramuan spiritual berumur 10 ribu tahun bocor, pasti akan membuat mereka khawatir. Hal itu pasti akan membuat orang-orang ini khawatir. Jika orang-orang ini berkumpul, mereka pasti akan memiliki sound transmission array di tangan mereka. Jika berita itu tersiar, itu akan sangat buruk bagi mereka. Oleh karena itu, Yan Ruyu menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Tubuh halusnya menghalangi jalan semua orang. Jika kau menginginkan harta karun itu, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Sungguh wanita yang nekat. Zhao Wuliang mencibir. Anak suci itu juga menyipitkan matanya. Lumayan, aku suka kepribadian ini. Dua ahli lainnya dari Dark Moon Divine Hall tertawa. Penatua, Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Meski kami bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu, kami berdua pasti bisa menjatuhkannya dengan mudah. Baiklah, silakan saja. Child Sein menganggup dan berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Dia sepertinya sedang mengukur mangsanya. Zhao Wuliang juga tidak bergerak. Namun, dua ahli dari kuil bulan gelap di sampingnya melangkah maju. Keduanya juga merupakan half Sein tingkat atas. Seperti yang dikatakan Yan Ruyu, tidak ada yang bisa menandingi Yan Ruyu dalam pertarungan satu lawan satu. Tetapi jika mereka berdua mengambil tindakan, mereka yakin mereka bisa melakukannya. Kekuatan mereka berdua meledak dalam sekejap. Penjara Naga Air Salah satu dari mereka melambaikan hukum air dan langsung mengendalikan air laut di sekitarnya untuk membentuk naga laut. Seperti Sangkar, naga itu sepenuhnya menyelimuti Yan Ruyu. Tubuh orang lain menjadi hitam pekat. Seperti bayangan, dia dengan cepat menyerang. Seperti bayangan. Kedua ahli tersebut, salah satunya adalah ahli tipe air, mendapat peningkatan kekuatan di laut. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Yan Ruyu langsung dikelilingi oleh jaring yang tak terhindarkan. Mereka ingin menekannya sepenuhnya. Di samping mereka ada seorang pembunuh tingkat bayangan. Beraninya dua orang setengah suci mencoba membunuhku. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Dia berteriak dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok. Tiba-tiba, air laut di sekitarnya berjatuhan dengan keras dan membentuk dua ekor hiu raksasa. Mereka membuka mulut mereka dan menghancurkan delapan pilar naga air. Tak hanya itu, hiu putih besar pun menggigit bayangannya. Ledakan. Bayangan itu meledak membentuk ribuan hantu dan langsung menembus air laut. Pada saat yang sama, wajah orang lainnya menjadi gelap. Sialan, kamu juga punya hukum air. Iya, saya tidak hanya memiliki hukum air, tetapi saya juga lebih ahli daripada Anda. Yan Ruyu menekan maju dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, air laut di sekitarnya berubah. Setengah biksu dari kuil bulan kegelapan yang bertipe air langsung diselimuti oleh sebuah gelombang besar berwarna biru. Gelombangnya sangat menakutkan dan memiliki pola dao yang misterius. Ketika terjatuh, itu membuatnya muntah darah. Hukum bayangan. Tapi di lautan, bagaimana bisa kau dibandingkan dengan dopel gangarku? Mata indah Yan Ruyu bersinar dengan cahaya yang tajam. Kemudian, dia membentuk segel. Hukum air menari tanpa henti. Kekuatan di tubuhnya juga melonjak seolah-olah dia telah menjadi penguasa laut. Di air laut yang tak berujung, wajah cantik Yan Ruyu muncul. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada bayangan hitam di langit. Membunuh. Dengan teriakan, wajah cantik yang tak terhitung jumlahnya membuka bibir merah mereka dan gelombang suara yang menakutkan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Gelombang suara mengandung niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur. Half-sane of the Dark Shadow juga dipaksa mundur. Dia memuntahkan darah dan wajahnya sangat pucat. Sialan, serangan jiwa gelombang suara. Jiwanya terluka parah. Zhao Wuliang dan yang lainnya juga ketakutan. Gelombang suara itu terlalu menakutkan. Mereka lengah dan hampir tertabrak. Untungnya, ada seorang Child-sane yang berdiri di samping mereka. Pada saat kritis, dia membuka sane domainnya dan memblokir gelombang suara. Elder, wanita ini terlalu aneh. Mari kita minta Elder untuk menanganinya secara pribadi. Zhao Wuliang berbisik di samping. Jika dua hal sane tidak bisa mengalahkannya, tidak ada gunanya mengirim satu lagi. Dia juga tidak berani bertindak gegabuh. Oleh karena itu, ia berharap agar anak suci bertindak cepat. Child-sane juga menyipitkan matanya. Dia punya beberapa trik. Baiklah, aku akan melakukannya secara pribadi. Dia menatap ke depan dan berkata dengan dingin. Air lautnya terlalu biru. Aku tidak menyukainya. Aku suka warna merah. Ketika dia berbicara, air laut di sekitarnya bergetar dan berubah menjadi merah seolah meneteskan darah. Aura darah yang mengerikan mengalir ke arah mereka. Yan Ruyu langsung mengerutkan kening. Aura berwarna darah yang menakutkan. Orang ini mengolah Blut Findao. Inilah hukum darah. Benar saja, darah di sekitar mereka terlalu mengerikan. Aura tersebut mampu membuat seorang setengah biksu biasa pingsan dalam sekejap. Menyerahlah dengan patuh. Aku tidak ingin menyakitimu. Kalau tidak, jika aku benar-benar menyerang, aku khawatir kamu akan menderita. Pedang penghisap darahku sudah lama tidak meminum darah seorang wanita cantik yang tiada taraf. Saat dia berbicara, sebilah pisau panjang berwarna merah darah muncul di air laut. Pisau itu bersinar dengan cahaya iblis. 3346. Bilah hukum. Terlebih lagi, itu bukanlah bilah hukum biasa. Ekspresi Yan Ruyu langsung menjadi sangat serius. Mereka juga bisa memadatkan senjata hukum. Namun, ada dua jenis senjata semacam itu. Yang satu terkondensasi dalam sekejap dan menghilang antara langit dan bumi setelah pertempuran. Yang lainnya terkondensasi di dalam tubuh dan menggunakan kekuatan tubuh untuk mengolahnya dalam jangka waktu yang lama. Senjata hukum semacam ini hampir sama dengan artefak suci sejati. Faktanya, jika orang suci yang kuat mengembangkan senjata hukum selama ribuan tahun, kekuatannya mungkin akan lebih mengerikan daripada artefak suci biasa. Tentu saja, senjata hukum masih memiliki kekurangan. Jika Anda tidak terus memberinya kekuatan, kekuatannya akan semakin lemah. Pada akhirnya, ia akan menghilang antara langit dan bumi. Namun, artefak suci berbeda. Setelah disempurnakan, kekuatannya tidak akan berubah dan malah akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, selama seseorang menjadi orang suci, mereka akan bermimpi memiliki artefak suci-nya sendiri. Namun, artefak suci itu juga sangat berharga. Lagi pula, bahan yang digunakan untuk memurnikan artefak suci harus sangat bermutu tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menahan kekuatan pola dao. Anak suci di depannya jelas tidak memiliki artefak suci sejati. Selain itu, melihat kekuatan senjata hukum, Yan Ruyu salah menebak. Usianya tidak seribu tahun, tetapi hanya lima hingga enam ratus tahun. Akan tetapi, usianya baru lima hingga enam ratus tahun, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh orang-orang setengah suci itu. Yan Ruyu juga merasakan krisis yang besar. Benar saja, dengan satu tebasan, kemampuan ilahi di sekitarnya terbelah dua. Dia langsung bergerak menjauh, dan bayangannya pun hancur. Jubah di tubuhnya juga mulai berkibar. Melihat kejadian ini, Zhao Wuliang dan yang lainnya tertawa. Seperti yang diduga, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil baginya untuk dibandingkan dengan orang suci sejati. Terlebih lagi, itu adalah senjata hukum lima ratus tahun. Serangannya cukup cepat, tetapi kamu tidak bisa menghindari seranganku. Aku hanya menyerang dengan santai tadi. Anak suci itu sepertinya menikmati kesenangan ini dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Wajah Yan Ruyu menjadi gelap. Senjata hukum berusia lima ratus tahun itu berani bersikap sombong di depannya. Baiklah, saya akan tunjukkan metode saya hari ini. Dia berteriak, dan cahaya hijau muncul dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan dan mengerikan langsung meletus. Antara langit dan bumi, sepertinya ada kebangkitan raksasa, menyebabkan Zhao Wuliang dan yang lainnya merasakan darah di tubuh mereka membeku, dan mereka tidak bisa bernafas. Sialan, apa itu tadi? Zhao Wuliang dan yang lainnya menjadi gila. Mereka tidak menyangka Yan Ruyu memiliki kartu truf seperti itu. Wajah anak suci itu, Yan Ruyu. Cahaya merah darah keluar dari matanya, berubah menjadi dua pusaran merah darah, dan dia menatap Yan Ruyu. Seolah-olah dia ingin melahapnya. Aura yang mengerikan. Mungkinkah itu artefak suci? Dia sebenarnya memiliki artefak suci di tubuhnya. Kejutan yang menyenangkan. Jika aku menangkapmu, aku mungkin bisa mendapatkan artefak suci yang sebenarnya. Anak suci itu sangat gembira. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambayan lengannya, dia meraih pedang penghisap darah dan menebasnya. Kekuatan serangan pedang ini tidak terbatas. Seorang Halfsein tidak akan mampu menangkisnya. Yan Ruyu berteriak dan mendorong telapak tangannya. Pada saat itu, tubuhnya diselimuti seluruhnya oleh warna biru. Bahkan alis dan rambutnya tampak berubah warna menjadi biru. Telapak tangan aneh itu juga ditutupi dengan garis-garis hijau yang tampak seperti rune. Kekuatan misterius langsung menyembur keluar. Dengan ledakan, suara yang mengejutkan terdengar. Air laut di sekitarnya terbelah, menyebar entah berapa puluh ribu li. Langit runtuh dan bumi retak. Raungan dahsyat mengguncang semua arah. Di dalam formasi, Lin Suan dan yang lainnya telah lama memperhatikan hal ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Tapi segera, Lin Suan tersenyum dan berkata, Ruyu baik-baik saja. Ayo cepat keluarkan tiga sisanya. KKK. Terdengar suara gemeretak di antara langit dan bumi, diikuti oleh teriakan kaget. Bagaimana mungkin, pedang penghisap darahku? Bagaimana bisa rusak? Ketika cahaya di langit menghilang, wajah anak suci itu dipenuhi kengerian. Pedang penghisap darah di tangannya telah terkoyak, hanya menyisakan gagangnya di tangannya. Zhao Wuliang dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pedang hukum berusia 500 tahun, tapi baru saja patah karena tabrakan. Bagaimana mungkin, mungkinkah telapak tangannya adalah artefak suci? Sialan, apa sebenarnya lampu hijau di tubuhnya itu? Kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah anak suci itu muram. Beraninya kamu menghancurkan senjata hukumku yang berumur 500 tahun. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia benar-benar marah, niat membunuh menyebar dengan cepat dari tubuhnya, dan lautan darah yang mengerikan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, anak suci itu seperti Asura. Sekali melihatnya saja bisa membuat orang pingsan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah pasanganku? Yan Ruyu berteriak, dua tanda hijau muncul di matanya, itu sangat aneh. Lampu hijau di tubuhnya bahkan lebih menakutkan, seolah-olah ada sosok hijau yang menempel di tubuhnya. Ledakan. Telapak tangannya terbanting, lampu hijau terbang dengan aura yang tak tertandingi, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Di sisi lain, anak suci itu pun berteriak dengan marah, tekan. Dia menggunakan wilayah sucinya, selama dia bisa menarik pihak lain ke dalam wilayah sucinya, dia akan menjadi penguasa, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Lautan darah yang mengerikan berubah menjadi dunia kecil, menyelimuti Yan Ruyu. Kesuksesan, anak suci itu tersenyum, dia akan membuat pihak lain menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun di saat berikutnya, senyumannya menghilang dari wajahnya. Karena telapak tangan lawannya telah membuat lubang di wilayah sucinya. Mendengarkan. Dia memuntahkan setegup darah, wajahnya linglung. Bagaimana bisa, wilayah sucinya juga ditembus oleh pihak lain. Kekuatan macam apa ini? Pihak lain hanyalah seorang setengah suci, bahkan jika dia memiliki artefak suci di tangannya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi kenapa ada kekuatan seperti itu? Dia tidak tahu, dia tidak bisa mengerti. Namun, pada saat berikutnya, dia terlempar, banyak retakan muncul di tubuhnya. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar, Zhao Wuliang dan keempat orang lainnya tercengang, mereka tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan setengah orang suci. Bahkan di dalam formasi, naga merah dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut ketika melihat pemandangan ini. Iblis utara tampak seperti melihat hantu. Kapan Yan Ruyu menjadi begitu kuat? Naga merah berkata, aku sudah lama merasakan ada kekuatan misterius di tubuh gadis ini yang tidak bisa kupahami. Sekarang tampaknya memang demikian. Kekuatan ini sangat kuat, nak, tidak lebih lemah dari apa yang ada di tubuhmu. Lin Xuan juga terkejut. Benda yang ada di tubuhnya adalah jiwa pedang naga, mungkinkah ada juga kekuatan tertinggi di tubuh Yan Ruyu. Dia tidak tahu, namun dia dapat merasakan bahwa saat Yan Ruyu menggunakan kekuatan itu, jiwa pedang naga di tubuhnya telah meraung penuh semangat. Ia ingin menyerbu keluar, jika bukan karena dia yang menekannya, ia pasti sudah dipenuhi oleh Ki Pedang. Sesuatu yang bisa menyebabkan jiwa pedang naga bereaksi begitu aneh jelas bukan hal biasa. 3347 Pada saat ini, Lin Xuan dan yang lainnya juga mengeluarkan tiga ramuan spiritual berumur 10.000 tahun terakhir. Kemudian, mereka melambaikan tangan dan menghapus formasi susunan. Di luar, teriakan itu berhenti. Tubuh anak suci itu telah pulih, tetapi ekspresinya sangat buruk. Adapun Zhao Huliang dan empat ahli kuil bulan gelap lainnya, mereka juga ketakutan. Pada saat ini, mereka melihat formasi susunan di depan mereka menghilang. Kemudian, tiga sosok berjalan keluar. Ketika melihat salah satu sosok itu, Zhao Huliang tampak seperti melihat hantu dan hampir berlutut di tanah. Lin Woody, itu dia. Dia benar-benar ada di sini. Zhao Huliang sangat ketakutan. Jika dia sangat percaya diri sebelumnya dan berpikir bahwa mereka memiliki orang suci di pihak mereka, mereka pasti bisa membunuh pihak lain. Tapi sekarang, dia tidak berani berpikir demikian. Hanya Yan Ruyu saja yang mempunyai kekuatan untuk melukai seorang saint. Selain itu, ada Lin Woody, Iblis Utara, dan pembangkit tenaga listrik rasnaga. Formasi ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka semua menyerang, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Sebaliknya, mereka mungkin harus menghadapi kematian. Sesepuh. Dalam sekejap, mereka melihat ke arah anak suci itu. Wajah anak suci itu dingin. Dia menatap ketiga sosok baru itu dan kemudian menatap salah satunya. Itu adalah Lin Woody. Serahkan harta karun di tubuhmu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Haha, Lin Suan tertawa. Kamu sudah dipukuli seperti ini, dan kamu masih berani memikirkan harta karun itu. Anda pasti bosan hidup. Atau apakah Anda sudah terlalu lama menjadi orang suci dan tidak mengetahui perubahan di dunia luar? Apakah menurut Anda Anda berhak bersikap sombong di depan kami? Kata-kata Lin Suan penuh dengan penghinaan, yang membuat anak suci itu marah. Sialan, sialan. Orang suci setengah langkah berani menjadi sombong di hadapannya. Dia merupakan seorang suci yang melampaui langit dan bumi, dan berada di atas seorang suci setengah langkah. Ketika orang suci setengah langkah melihatnya, mereka harus menundukkan kepala dengan hormat. Siapa yang berani kurang ajar di hadapannya? Bahkan Zhao Wuliang harus menghormatinya. Namun, orang di depannya berani mengejeknya. Sungguh tidak dapat ditoleransi. Mati untukku. Lautan darah di sekitarnya langsung berubah. Dua pusaran merah darah, yang tampak seperti dua kanopi raksasa, menebas ke arah Lin Suan. Jika dia bisa memukulnya, dia akan bisa memotong Lin Suan menjadi tiga bagian. Ketika naga merah dan goblin utara merasakan energi berwarna darah, tubuh mereka bergetar dan mereka segera mundur. Lin Suan mencibir. Mencabut tombak penghancur besar, tubuh ilahi sembilan yang meletus sepenuhnya. Ia menyapu dan membentuk aliran hitam. Dalam sekejap, dua pusaran merah darah itu terlempar. Dia tertawa dingin. Seorang santo tidak lebih dari itu. Tombak penghancur yang hebat. Pupil mata anak laki-laki suci itu mengerut saat dia menatap ke arah senjata hitam pekat itu. Apakah ini tombak besar kehancuran? Memang sangat kuat. Itu jelas merupakan artefak suci. Terlebih lagi, itu adalah artefak suci yang sangat menakutkan. Bocah, satu-satunya alasan kamu bisa memblokir kemampuan suciku adalah karena tombak penghancuran besar di tanganmu. Tanpa senjata ini, kamu bukan apa-apa di hadapanku. Kata anak suci itu dengan dingin. Lin Suan mencibir dengan jijik. Apakah begitu? Aku mengandalkan senjataku, lalu kau mengandalkan apa? Tahun ini aku belum genap seratus tahun, tapi bagaimana denganmu? Anda setidaknya berusia Anda telah hidup dua hingga tiga ribu tahun lebih lama dari saya. Apakah budidayamu sia-sia? Jika kamu bukan orang suci hari ini, aku akan mampu menghancurkan tubuh dan jiwamu dengan satu tamparan jika kita berada di level yang sama. Apakah kamu masih berhak bersikap sombong di hadapanku? Lin Suan benar-benar meremehkan. Anak suci itu sangat marah hingga dia muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan gagal bersikap keren di depan pihak lain, tetapi dia juga akan ditampar wajahnya dengan kecam. Apakah pihak lain benar-benar berusia kurang dari seratus tahun? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menakutkan. Dia harus segera membunuh seorang jenius yang tiada taranya. Kalau tidak, dia akan menjadi mimpi buruknya di masa depan. Serang bersama dan bunuh dia. Mendengar kata-kata santo anak itu, Zhao Liang dan yang lainnya ragu-ragu. Yan Ruyu dan Lin Wu di keduanya memiliki kekuatan tempur seorang suci. Apakah mereka mampu melawan mereka? Namun mereka tidak berani melawan. Jika tidak, mereka akan langsung dibunuh. Oleh karena itu, Zhao Wu dan yang lainnya hanya bisa gigit jari dan menyerang ke depan. Di antara mereka, Zhao Liang menyerang Goblin Utara. Tampaknya dia hanya bisa mengalahkan Goblin Utara. Sedangkan Yan Ruyu dan Lin Wu di, dia tidak berani bertarung. Melihat kemana Zhao Liang pergi, Lin Xuan mencibir. Sampah, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku. Untuk apa sampah sepertimu masih hidup di dunia ini? Tombak besar kehancuran membawa aura iblis yang menakutkan dan kekuatan yang menakutkan. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Tidak, Tetua, selamatkan aku. Zhao Wu Liang sangat ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan serangan yang mengejutkan. Di saat yang sama, dia berteriak dengan gila. Dia tidak menyangka bahwa dia masih harus berhadapan dengan Lin Wu Di. Selain itu, dia menyadari bahwa serangan pihak lain terlalu kuat. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Pada saat berikutnya, suara benturan keras terdengar. Zhao Wu Liang merasakan tangannya hancur. Kemudian, lengannya, lalu tubuhnya. Semuanya hancur berkeping-keping. Cahaya hitam menembus jantungnya. Ah! Lalu, terdengar jeritan kesakitan. Zhao Wu Liang sangat ketakutan. Jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya, memeluk sepotong batu giyok, dan lari ke kejauhan. Arah yang ditujunya adalah arah anak suci itu. Ia ingin memberitahu orang suci itu agar menyelamatkan hidupnya. Mencari kematian. Anak suci itu pun murka. Meskipun Zhao Wu Liang baru saja bergabung dengan kuil bulan gelap mereka, bakatnya jelas tidak buruk. Orang seperti itu pasti bisa menjadi orang suci di masa depan. Tetapi sekarang, kejeniusan mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari pihak lain. Yang lebih hina lagi adalah dia melihat pihak lain memegang tombak penghancur besar dan menyerang lagi. Mencari kematian, anak suci itu menyerang dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada hukum mengerikan berwarna darah yang berubah menjadi rantai neraka ilahi, ingin mengirim Zhao Wu Liang ke neraka tingkat 18. Berdengung. Lin Suan tidak menahan diri. Jiwa pedang naga agung melonjak ke tombak penghancur agung, dan kekuatannya meletus. Dengan satu serangan, ia menembus telapak tangan berwarna darah itu. Darah suci mengalir ke bawah, menembus segalanya. Ini adalah darah orang suci sejati. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu mengerikan. Naga merah mengeluarkan labu berwarna darah dan mulai menyerap darah orang suci. Di masa mendatang, ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat formasi susunan atau hal lainnya. Lin Suan dengan kuat menembus telapak tangan Sang Santo dan kemudian tiba di depan jiwa Zhao Wu Liang. Zhao Wu Liang ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ampuni nyawaku, ampuni aku. Aku tidak akan berani melawanmu lagi. Menghindarimu, tentu. Aku akan menanamkan tanda budak padamu dan menjadikanmu budakku mulai sekarang. Apakah kau bersedia? Suara Lin Suan nyaring. Zhao Wu Liang tercengang. Apa? Menjadi budaknya. Tidak pernah bisa bangkit lagi. Kalau begitu, lebih baik diamati saja. Karena kamu tidak mau, pergilah ke neraka. Lin Suan mendengus dingin. Rune emas tersebar dari matanya. Serangan jiwa langsung menyebabkan jiwa Zhao Wu Liang menjerit. Tampaknya dia telah terkena teknik mata dan mungkin akan disiksa selama ratusan atau ribuan tahun. Secara bertahap, teriakan Zhao Wu Liang semakin melemah dan langsung dipadamkan oleh telapak tangan Lin Suan. 3.348 Mati. Hanya dalam beberapa saat, jenius tak tertandingi yang menakutkan, Zhao Wu Liang, terbunuh dalam jiwa dan raga. Adegan ini membuat empat orang kuat lainnya dari kuil bulan gelap tercengang. Apakah ini benar-benar seorang saint setengah langkah yang setingkat dengan mereka? Bagaimana mungkin ada orang suci setengah langkah yang menakutkan di dunia ini? Berlari. Mereka berteriak dengan gila-gilaan dan melarikan diri ke segala arah. Saat ini, siapa yang peduli dengan perintah orang suci? Lebih baik lari demi nyawa mereka dulu. Jika ingin kabur, serahkan pada Benhuang. Naga merah mencibir dan bergegas keluar. Di sisi lain, Iblis Utara juga bergerak. Keduanya adalah saint setengah langkah teratas. Jelas bukan masalah bagi mereka berdua untuk berhadapan dengan empat saint setengah langkah. Oleh karena itu, Lin Suan tidak lagi mempedulikan mereka berempat. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap anak saint itu. Anak saint sudah sangat kesal berurusan dengan Yan Ruyu. Sekarang dia merasakan tatapan Lin Suan, kelopak matanya berkedut. Sialan, apa yang ingin kamu lakukan? Dua lawan satu. Anda juga sangat jenius. Tidakkah menurutmu terlalu memalukan untuk bergabung untuk menyerangku? Apakah Anda layak menyandang gelar sebagai jenius tiada taraf? Dia meraung dengan gila. Dia benar-benar tidak bisa menang melawan dua lawan satu. Mendengar ini, Lin Suan mencibir. Kami tidak layak atas identitas dan gelar kami, tetapi apakah Anda layak mendapatkannya? Anda adalah orang suci bermartabat yang telah melampaui langit dan bumi. Saat Anda menyerang kami sebelumnya, apakah Anda memikirkan identitas Anda? Apakah Anda memikirkan wajah Anda? Mengapa engkau sekarang berbicara tentang wajah dan identitasmu kepada kami, orang-orang suci setengah langkah? Kami dua lawan satu. Itu sudah cukup untuk menghormati Anda, bukan? Tidak? Sial, kamu tidak bisa melakukannya. Saya seorang tetua kuil bulan gelap. Jika kamu menyerangku, kamu akan menjadi musuh kuil bulan gelap. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kuil bulan gelap, Yan Ruyu juga tertawa. Konon kuil ini didirikan oleh seorang raja suci di zaman dahulu. Kami tidak akan membunuhmu. Kami akan memberimu kesempatan untuk hidup. Beri kami warisan raja suci dan kami akan membiarkanmu hidup. Mendengar ini, Lin Suan juga menyipitkan matanya. Saint Rilem juga dibagi menjadi sembilan level. Pada lima level pertama, kekuatan seseorang akan semakin kuat. Pada level ke-enam, seseorang akan diberi gelar orang suci kecil. Langit ke-tujuh adalah Santo yang mulia. Surga ke-delapan adalah raja suci, dan surga ke-sembilan adalah orang suci agung. Seorang sage agung dapat dikatakan sebagai eksistensi yang paling menakutkan di alam sage. Pada dasarnya, dia sudah sangat dekat untuk menjadi kaisar agung. Selama dia melangkah lebih jauh, dia akan dapat menerobos dan menjadi kaisar agung. Adapun raja suci, itu adalah alam suci tingkat ke-delapan, eksistensi kedua setelah orang suci agung. Siapa sangka kuil bulan kegelapan didirikan oleh raja sage? Namun, setelah memikirkannya selama bertahun-tahun, pada dasarnya mustahil bagi kuil bulan gelap untuk memiliki raja bijak. Akan tetapi, dia jelas memiliki warisan dari raja bijak. Kata-kata Yan Ruyu menyebabkan ekspresi anak suci itu berubah total. Dia buru-buru berkata, aku hanya seorang suci tingkat pertama. Bagaimana mungkin aku memiliki kesempatan untuk mempelajari warisan raja suci? Saya tidak cukup memenuhi syarat di Istana Ilahi Bulan Gelap, dan saya tidak dapat berhubungan dengan hal-hal inti. Jika kalian berdua melepaskanku, aku pasti tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Tidak ada warisan dari raja bijak. Dengan kata lain, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Kalau begitu, kenapa kami tidak membunuhmu saja? Kami tidak akan membiarkan harimau kembali ke gunung. Lin Suan memegang tombak besar kehancuran. Di sisi lain, tubuh Yan Ruyu juga dikelilingi lampu hijau. Sialan, dua junior, kamu sudah keterlaluan. Aku akan bertarung denganmu. Anak suci itu meraung seolah-olah dia sudah gila. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menandingi mereka berdua? Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan mereka berdua dalam pertarungan satu lawan satu, apalagi dikepung oleh mereka berdua. Oleh karena itu, setelah puluhan gerakan, tubuh anak suci itu tertusuk dan terkoyak-koyak. Jiwanya memegang pisau berwarna merah darah dan dengan cepat terbang sebagai perisai. Tetap di sini untukku. Lin Suan mengayunkan tombak besar kehancuran dan langsung memotong jalan pihak lain. Raungan naga pada tombak besar kehancuran bergemuruh, dan jiwa terus bergulir dan berubah redup. Pada saat ini, Yan Ruyu menambahkan serangan telapak tangan lainnya. Dengan ledakan, jiwa pihak lain benar-benar hancur. Tubuh dan jiwa seorang Sein juga takut dihancurkan. Bagus, bersihkan medan perang. Naga merah dan Yan Ruyu juga membunuh empat half Sein. Mereka menggunakan labu darah untuk mengumpulkan darah para Sein dan memurnikannya. Lin Suan, sebaliknya, mengambil cincin penyimpanan mereka. Ini adalah panen yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendapatkan ramuan raja berusia sebelas sepuluh ribu tahun, tapi mereka juga mendapatkan cincin penyimpanan Sein dan lima cincin penyimpanan half Sein. Ayo cepat bagikan rampasan perangnya. Lin Suan dan yang lainnya melambaikan tangan mereka, menyelimuti pemandangan di sekitarnya. Kemudian, mereka mulai membagikan rampasan perang. Naga merah sangat gembira. Setan utara dan Yan Ruyu juga tersenyum. Kali ini, mereka benar-benar memperoleh banyak hal. Lin Suan menemukan beberapa buah spiritual di cincin penyimpanan orang suci dan memberikannya kepada putih kecil. Little White makan dengan gembira. Kemudian, ia mengambil beberapa pil. Semua pil ini untuk diolah oleh para Sein. Lin Suan juga membagikan beberapa. Dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri karena dia hampir mampu mengolah pil tingkat Sein. Tampaknya setelah meninggalkan samudera tanpa batas dan menjadi orang suci, dia harus membuka tungku ilahi kekosongan besar lagi. Pada saat ini, di tempat lain di samudera tanpa batas, pertempuran besar sedang terjadi. Salah satu pria memegang tombak panjang dan ekspresinya dingin. Namun, darah mengalir dari tubuhnya dan ada beberapa retakan mengerikan di tubuhnya. Tubuhnya hampir terbelah menjadi dua bagian. Liu Mu, kau tak bisa melarikan diri. Kau bukan tandingan kami. Cepatlah berlutut dan tunduk pada kami. Dengan begitu, kami mungkin akan membiarkanmu hidup. Mengenai harta karun itu, itu milik kita. Anda tidak memiliki hak untuk mengambilnya. Banyak orang di sekitarnya mencibir. Di antara mereka, ada orang-orang dari Vermilion Bert Duque, orang-orang dari Kuil Bulan Gelap, dan bahkan orang-orang dari keluarga dan kekuatan lain. Di samping Liu Mu ada seorang wanita muda. Dia adalah adik perempuan juniornya. Saat ini, dia juga berlumuran darah. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Liu Mu mengepalkan tombak panjang di tangannya dan mengertakkan gigi. Long Zhaotian, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Di antara beberapa orang di depan, ada satu orang yang berdiri di sana. Dia adalah Long Zhaotian. Dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Jadi bagaimana jika aku akan membunuh kalian semua? Sejujurnya, kamu bukan tandinganku dalam pertarungan satu lawan satu. Sekarang, ada begitu banyak ahli lainnya. Total ada tujuh orang di sini. Sungguh mengejutkan bahwa Liu Mu bisa bertahan sampai sekarang. Kakak senior, jangan khawatirkan aku. Cepatlah lari. Kau akan kehilangan nyawamu. Tidak akan lama lagi. Wanita berbaju hijau itu berkata cepat. Dia tahu bahwa alasan Liu Mu bisa menahan serangan ketujuh orang itu bukan karena kekuatannya meningkat pesat. Itu karena dia menggunakan teknik rahasia. Itu adalah teknik yang membakar nyawa dan darah seseorang dengan imbalan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Begitu darah dan nyawanya habis, Liu Mu akan seperti lampu tanpa minyak. Dia tidak akan mampu melawan lagi. 3.349 Adik junior, ini salahku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengikutiku. Mungkin aku harus bergabung dengan vaksi besar. Liu Mu menghela nafas. Matanya dipenuhi keputus asaan. Gadis berbaju hijau di sampingnya menggelengkan kepalanya. Tidak, kakak senior, pergilah. Jangan khawatirkan aku. Kamu hidup. Kamu jenius. Cepat atau lambat kamu akan menjadi orang suci. Tak perlu kau korbankan dirimu demi aku. Liu Mu menarik nafas dalam-dalam, tatapan penuh cinta di matanya. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu, adik junior? Ayo, ini sungguh menyentuh. Long Zhaotian mencibir. Kenapa kalian tidak pergi ke neraka bersama dan menjadi sepasang kekasih? Kakak Long, itu tidak benar. Gadis itu sangat cantik, sangat disayangkan untuk membunuhnya. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Pada saat ini, seseorang dari istana burung Vermillion berkata sambil tersenyum. Api di tubuhnya berubah menjadi bentuk golden crow. Itu mengerikan. Tampaknya dia memiliki garis keturunan golden crow. Jika kamu menyukainya, mengatakannya padamu. Long Zhaotian tertawa. Ekspresi Liu Mu berubah. Gadis berbaju hijau di sampingnya juga memiliki ekspresi jelek. Sialan, keberani menyentuh adik perempuanku. Keluarga Ryuku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia mengatupkan giginya dan menembakkan cahaya hijau ke langit. Sejujurnya, orang-orang ini sangat berkuasa. Liu Mu tidak ingin menyeret keluarganya ke dalam masalah ini. Tapi sekarang, orang-orang ini ingin menyerang adik perempuannya. Dia harus melakukan ini. Sinyal ini adalah untuk memanggil ahli keluarga. Melihat pihak lain menyerang, pemuda dengan garis keturunan Golden Crow mencibir. Api di tubuhnya seperti matahari, langsung menyelimuti lampu hijau. Kemudian ditelan dan dibakar. Anda ingin meminta bantuan, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Serang, jangan beri anak ini kesempatan untuk melawan. Long Zhaotian berkata dengan dingin. Para ahli di sekitarnya juga berjalan mendekat dan tertawa sinis. Kakak senior, pergi. Gadis berbaju hijau itu berteriak. Namun Liu Mu meraung lagi. Darah dan kinya terbakar. hidupnya. Kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat lagi. Pertempuran sengit pun terjadi. Long Zhaotian mencibir. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Mereka bergerak dan mengepung pihak lain. Akhirnya, Long Zhaotian menemukan kesempatan untuk menggunakan Dragon Roaming the World. Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Terhadap serangan Liu Mu, yang lainnya juga maju untuk melukainya. Hei hei, menyalakan kekuatan garis keturunannya. Orang-orang itu mencibir. Liu Mu tiba-tiba meledak. Tombak panjang di tangannya mengeluarkan aliran cahaya. Dengan kekuatan hukum, ia menembus kehampaan. Weng! Dia menikam pria dari klan gagak emas. Pria itu ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Pada akhirnya, tombak panjang itu melewati tubuhnya, meninggalkan bekas berdarah. Mencari kematian. Jin Wu Lai meraung dengan marah. Telapak tangannya berubah menjadi bayangan binatang iblis dan bergegas keluar. Hukum api yang mengerikan diayunkan dan mengenai Liu Mu secara langsung. Ledakan! Sebuah lubang muncul di dada Liu Mu dan darah terus mengalir keluar. Sialan! Beraninya kau melukaiku. Aku akan mempermainkan adik perempuanmu sampai mati di hadapanmu. Sambil berbicara, Golden Crow Lai melambaikan tangannya dan cakar emas yang kuat menyelimuti gadis berbaju hijau itu. Nyala api yang mengjulang tinggi menyulut aura wanita berbaju hijau. Banyak bagian jubah hijaunya yang compang kemping. Tidak! Liu Mu putus asa. Wanita berjubah hijau itu juga berteriak seperti perempuan gila. Namun, pada saat krisis ini, sebuah telapak tangan turun dari langit. Dalam sekejap, Jin Wuli terlempar. Ledakan! Dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Separuh wajahnya tertidur. Siapa yang berani ikut campur dalam bisnis saya? Jin Wuli meraung dengan marah. Api di tubuhnya meledak seperti binatang iblis, melayang di udara. Tujuh orang mengeroyok dua orang. Sungguh tak tahu malu. Terdengar cibiran, diikuti oleh empat sosok yang turun dari langit. Siapakah kalian? Jin Wuli meraung marah. Namun, matanya berbinar ketika dia melihat orang pertama yang turun adalah seorang wanita berpakaian putih. Wanita yang cantik sekali. Dia menyadari bahwa wanita berpakaian putih itu jauh lebih cantik daripada wanita berjubah hijau sebelumnya. Dia bisa dikatakan sangat cantik. Namun, ekspresi Long Zhaotian berubah. Yan Ruyu, itu kamu. Dia melihat ke belakang lagi. Pada saat berikutnya, dia ketakutan. Lin Wudi, iblis utara. Ya Tuhan, Lin Wudi juga ada di sini. Sialan, lari. Long Zhaotian berbalik dan melarikan diri tanpa berkata apa-apa lagi. Dia tampak seperti melihat hantu. Orang-orang dari Kuil Bulan Gelap dan Istana Burung Vermilion juga tercengang. Beberapa orang dari keluarga lain juga melihat mereka dengan ekspresi mengemaskan. Mereka semua tahu siapa Long Zhaotian. Dia adalah tokoh dikdaya di Lembah Naga. Siapa yang bisa mengalahkannya? Mungkinkah salah satu orang di depan mereka adalah seorang sage? Mereka merasakannya dengan hati-hati tetapi tidak menemukan siapapun yang memiliki aura seorang sage. Orang-orang dari Istana Burung Vermilion juga tidak mengenali Lin Suan. Lagipula, tidak semua orang hadir untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka hanya tahu nama Lin Wudi, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Karena itu, mereka mencibir. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Setelah diselamatkan, wanita berjubah hijau itu memandang Yan Ruyu dengan penuh rasa terima kasih. Liu mu gemetar karena kegembiraan. Kau di sini. Kau di sini. Dia secara alami mengenali Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan memandang pihak lain dan sedikit mengernyit. Aura pihak lain sangat lemah. Sepertinya dia telah mempertaruhkan nyawanya. Mungkin tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Liu mu menatap Lin Suan dan sedikit membuka mulutnya. Lin Suan berjalan mendekat. Apa yang ingin kamu katakan? Dia berjongkok dan bertanya. Saya tidak tahan lagi. Aku akan mati di sini. Ada harta karun di bawah. Anda harus melindungi adik junior saya. Liu mu mengulurkan tangan gemetar dan meletakkannya di depan Lin Suan. Kemudian, auranya menjadi semakin lemah. Akhirnya, tatapannya beralih dari Lin Suan dan menatap wanita berjubah hijau itu sambil tersenyum. Detik berikutnya, auranya hilang. Tidak, kakak senior. Wanita berjubah hijau itu berteriak gila. Lin Suan menghela nafas dan mengambil kunci dari tangannya. Lalu, dia berdiri dan mengangguk. Jangan khawatir. Aku akan membantumu memenuhi keinginan terakhirmu. Aku akan melindungi kakak mudamu. Saya juga akan membantu Anda membunuh orang-orang ini. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Saat dia berbicara, dia berbalik dan melihat ke depan. Wanita berjubah hijau itu memeluk mayat liumu dan menangis dengan sedihnya. Yan Ruyu dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia telah membakar nyawanya sendiri sebagai harga untuk menunjukkan kekuatan supernya. Untungnya, dia sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Sekarang, dia hanya bisa membalas dendam. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Kamu masih ingin membunuh kami. Anda masih ingin membalaskan dendam liumu. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Orang-orang di kuil bulan gelap mencibir. Selain itu, orang-orang dari keluarga lain menatap Lin Suan. Nak, apa yang baru saja diberikan liumu padamu. Serahkan dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Jin Wuli tertawa sinis. Hentikan omong kosong itu. Serang bersama dan bunuh dia. Wanita berjubah putih itu milikku. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lin Suan menatap Jin Wuli. Aura di tubuhnya meletus dan berubah menjadi kepalan emas. Itu terbakar dengan api yang berkobar dan bergegas keluar. 3350. Tinjunya berubah menjadi bentuk gagak emas. Manusia tercela, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menggunakan kemampuan ilahi gagak emasku. Jin Wuli sangat marah. Dia memiliki garis keturunan Golden Crow, jadi hantu di tubuhnya membawa aura Golden Crow. Beraninya lawannya menggunakan kemampuan ilahi Golden Crow. Dia sedang mencari kematian. Api yang berkobar di tubuhnya melonjak ke depan. Mati. Dia ingin membakar lawannya sampai mati dengan apinya. Meskipun dia jenius di istana burung Vermillion, dia memiliki garis keturunan gagak emas, jadi api di tubuhnya sangat menakutkan. Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Yan nantian dalam hal kemampuan ilahi atribut api. Namun, keberuntungannya harus berakhir. Dia bertemu Lin Suan. Tinju sembilan matahari milik Lin Suan berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan melesat ke lautan api. Ia membombardir semua arah. Api di sekitarnya melonjak dan sebuah lubang dibuat. Tinju emas muncul di depan Jin Wu Lai. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Jin Wu Lai berubah. Bagaimana lawannya bisa begitu kuat? Dia ingin melarikan diri, tetapi kepalanya hancur oleh pukulan itu. Dia ingin melarikan diri dengan jiwanya. Api ilahi sembilan matahari menyulut jiwanya dalam sekejap. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Hanya dalam sekejap. Jiwanya padam, dan tubuh tanpa kepalanya jatuh dengan darah mengucur keluar. Para ahli di sekitarnya tercengang dan menelan ludah mereka. Apakah Jin Wu Lai sudah mati? Apakah dia terbunuh karena pukulan? Siapa orang ini? Sekalipun Jin Wu Lai bukan yang terkuat di antara mereka, setidaknya dia berada di posisi tiga teratas. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menangkis pukulan lawannya. Siapa kamu? Para ahli lainnya bertanya dengan suara gemetar. Aku Lin Woody. Kalian semua harus mati. Apa? Lin Woody. Kamu Lin Woody. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang, dan wajah mereka penuh ketakutan. Orang di depan mereka adalah Lin Woody. Dialah yang menekan Yan Nantian. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapa Long Zoutian melarikan diri saat pertama. Dia sudah mengenalinya. Sialan? Apakah kalian orang-orang istana burung Vermillion tidak mengenalnya? Orang-orang di kuil bulan gelap meraung dengan ganas. Wajah orang-orang dari klan lain juga berubah jelek. Orang-orang di istana burung Vermillion dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Kami hanya tahu namanya. Mengapa kamu mengeluh? Berlari. Mereka melarikan diri ke segala arah seolah-olah mereka sudah gila. Cara melarikan diri ini paling efektif karena selalu ada orang yang bisa melarikan diri. Mencoba melarikan diri, Lin Suan menghentakkan kakinya, menyebabkan bumi bergetar. Ombak tak berujung bergulung dan berubah menjadi naga laut yang menyerbu keluar. Lin Suan juga mengetahui hukum air, jadi kekuatannya sama menakutkannya di laut. Ledakan, ledakan. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menandingi Lin Suan? Oleh karena itu, dalam sekejap, mereka terkoyak oleh naga laut, dan bahkan jiwa mereka pun dilahap abis. Ceritan kesakitan terdengar, lalu semuanya menghilang. Darah mewarnai dasar laut menjadi merah, menyebar ke segala arah mengikuti arus. Lin Suan menoleh dan melihat mayat liumu. Aku sudah membunuh musuhmu untukmu. Masih ada longzoutian yang tersisa, tapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Demi keselamatan adik perempuanmu, aku, sebelum Lin Suan sempat menyelesaikan perkataannya, pupil matanya mengecil. Orang-orang di sekitarnya juga berseru kaget. Wanita berpakaian hijau itu memeluk mayat liumu, wajahnya penuh air mata. Tiba-tiba, dia mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya dingin dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Aduh! Darah muncrat, dan wanita berbaju hijau itu jatuh ke pelukan liumu. Kakak senior, aku akan menemanimu dalam perjalanan menuju mata air kuning. Kamu tidak akan kesepian. Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Yan Ruyu buru-buru berjongkok dan mencoba menyelamatkannya. Namun wanita berbaju hijau berkata, tidak ada gunanya. Belati itu dilapisi racun. Siapapun yang berada di bawah Saint Rilem akan mati. Jika kamu tidak membutuhkannya, selamatkan aku. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Naga merah juga mengeluarkan teriakan aneh. Lin Suan mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Hukum kayu melesat keluar. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa pedang naga agung juga melesat ketubuh wanita berpakaian hijau itu, menghancurkan semua racun. Ajaibnya, aura wanita berbaju hijau itu menurun, namun dengan cepat pulih. Bagaimana mungkin, aku tidak mati? Wanita berbaju hijau itu berteriak. Dia merasa sulit untuk mempercayainya. Dia bahkan tidak bisa mati sekarang. Lin Suan berkata, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati. Lagipula, kamu tidak boleh mati. Aku pikir liumu juga tidak ingin kamu mati. Saat dia berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya dan membuat wanita berbaju hijau itu tertidur sementara. Kemudian, dia mengirimnya ke perahu roh. Di saat yang sama, dia meminta Heitu untuk merawat jenazah liumu. Kemudian, dia membalikan tangannya dan mengeluarkan kunci sederhana itu. Ini diberikan kepadaku oleh liumu saat dia masih hidup. Selain itu, dia menjaga tempat ini sampai mati. Kurasa pasti ada harta karun di dekat sini. Di belakang, saya melihat pintu masuk gua. Naga merah menunjuk ke belakang dan berkata, Baiklah, ayo masuk dan lihat. Lin Suan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Memang ada sebuah gua tempat tinggal di depan mereka. Setelah masuk lebih dalam, mereka menemukan sebuah pintu perunggu. Pintu perunggu ditutupi dengan tanda dao dan berkedip dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jelas sekali bahwa ini adalah gua tempat tinggal seorang sage. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membukanya dengan kekuatan luar. Pantas saja orang-orang ini ingin merebut kunci ini. Lin Suan memasukkan kunci di tangannya ke pintu perunggu dan kemudian memutarnya dengan kuat. Tiba-tiba, terdengar suara klik dan pintu perunggu itu perlahan terbuka. Ayo masuk. Semuanya, hati-hati. Lin Suan berkata saat lapisan cahaya muncul di tubuhnya. Yang lain juga mengaktifkan pertahanan mereka. Setelah masuk, pintu perunggu ditutup kembali. Lin Suan dan yang lainnya melihat sekeliling. Tempat tinggal gua ini tidak rumit. Hanya ada aula besar. Di tengahnya, ada kerangka yang duduk bersila. Kerangka itu berwarna-warni. Tidak ada daging dan darah, tetapi kerangka itu masih duduk bersila. Tampaknya telah mati selama kultivasi. Naga merah maju dan mengamati dengan saksama. Kemudian, dia berkata, ia seharusnya sudah mencapai akhir masa hidupnya dan mati karena sebab alamiah. Mendengar itu, yang lainnya mengangguk. Pada saat itu, iblis utara berseru, lihat, ada sesuatu di dinding. Mereka melihat ke arah dinding. Memang ada pola yang dilukis di dinding. Ada empat dinding, dan setiap dinding dicat dengan banyak pola. Lin Suan dan yang lainnya dan menyadari bahwa itu seharusnya semacam seni bela diri dewa. Terlebih lagi, itu adalah seni bela diri ilahi yang sangat mendalam. Naga merah bahkan berkata dengan gembira, itu mungkin seni bela diri ilahi nomologis. Ayo cepat temukan satu hal untuk dipahami. Masing-masing dari mereka berdiri di dinding dan mulai memahaminya dengan sekuat tenaga. Lin Suan datang ke dinding utara dan melihat Rune Dao yang terukir di dinding. Dia perlahan-lahan menjadi terkejut. Awalnya, dia tidak bisa melihat apapun. Namun lambat laun, Lin Suan menyadari bahwa Rune Dao di sekitarnya semuanya mengalir. Kemudian, dia tampak melihat lautan hitam pekat yang tak berbatas dan makhluk raksasa menyerbu keluar. Itu adalah seekor ikan, seekor ikan hitam. Ikan itu sangat menakutkan, seperti gunung hitam yang mengerikan. Ikan itu naik ke udara dan mulai berubah. Ia menumbuhkan sayap emas dan tampak berubah menjadi burung emas besar yang membubung ke langit. Ini, hanya uang. selamat menikmati. selamat menikmati.